Terima kasih telah menonton Kabupaten Bandung menyuguhkan berbagai kekayaan alam yang indah. Maka tidak dipungkiri, destinasi wisata menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 pelurahan. Dengan jumlah penduduk 3,7 juta jiwa, tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung sebesar 5,48 persen atau 97 ribu jiwa, dan tingkat kemiskinan sebanyak 5,94 persen. Dengan daerah yang luas dan kelas masyarakat yang beragam, Kabupaten Bandung punya sejumlah masalah pelik. Persoalan lingkungan menjadi salah satu PR besar bagi pemimpin daerah di Kabupaten Bandung. Sungai Citarum, sungai yang panjangnya hampir 300 km ini, membentang di Jawa Barat, tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Hulu sungainya berada di situ Cisanti, Kabupaten Bandung, lalu mengalir ke utara, melewati lahan pertanian, pemukiman, industri-industri, hingga mengalir ke perkotaan. Pencemaran sungai menjadi masalah besar, belum lagi sampah. Banjir pun masih terjadi dan terus menghantui masyarakat di bantaran sungai. Kita harus akui dengan hadirnya gagasan Citarum Harum bersama Pak Doni yang terus sekarang berlanjut sebagai komandan Citarum Harum itu dilimpahkan kepada gubernur di mana tentara bersama seluruh aparatur lainnya turun tangan di Citarum Harum. Ini adalah gagasan yang terus terang kita agitatif dari Kabupaten Bandung karena saya berkepentingan dengan hulu sungai, Citarum dan anak-anaknya. Ini dampaknya ke banjir, ke kerusakan lingkungan, ke kualitas air. Nah setelahnya adanya Citarum Harum ini memang mesti kita kuatkan kembali karena ini hadir keputusan Presiden untuk melaksanakan selama 7 tahun. Nah ini dengan COVID ini memang agak terganggu sedikit, namun kami mohon kepada seluruh yang terlibat di Citarum Harum untuk tetap semangat. Nah di antaranya ya nanti kalau Citarum Harum selesai banjir juga bisa selesai. Sebetulnya gitu. Tadi Citarum Harum itu merupakan bagian daripada pemikiran secara politis dari kami, Kabupaten Bandung, untuk terus bersama-sama aparatur terkait terutama TNI, Pori terlibat di dalamnya dengan stakeholder lain. Bersatu bersama-sama ini menyelesaikan. Salah satu dampak dari gerakan Citarum Harum memang tadi air Citarum sudah mulai ada kualitasnya. Ikan mulai hidup lagi, terutama di Citarum Hulu. Terus masalah sidimentasi, nah ini yang masih harus diselesaikan. Karena rakyat belum menyadari tentang pentingnya sabuk gunung, atau pola pertanian dengan sengkedan. Ini yang terus harus digelorakan, menelibatkan seluruh stakeholder. Bupati Dadang Nasir menjabat belum mampu mengatasi persoalan banjir, belum mampu mengatasi persoalan sampah, belum mampu mengatasi persoalan pencemaran sungai, belum juga mampu terkait bagaimana perembahan di wilayah Hulu itu tetap terjadi. Jadi, sampai hari ini kami tidak sama sekali melihat prestasi yang didapatkan oleh Bupati, yang kami menyadari yang tentunya ya upaya-upaya yang berhasil pasti ada. Tapi kalau berbicara dalam konteks pemulihan dan perbaikan lingkungan, sampai hari ini menurut kami Bupati Dadang Nasir itu gagal. Sebetulnya upaya-upaya pemerintah ini, khususnya di masa kepemimpinan Pak Dadang ini, bagus. Tapi kalau mengukur keberhasilan, kami menilai masih gagal. Pak Dadang, Nasir itu menyikapi terkait kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung. Menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah juga menjadi tugas bagi pemimpin Kabupaten Bandung. Karena masalah sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi masyarakat juga harus diberdayakan agar sama-sama bisa mengelola sampah dan tidak berujung membuang ke sungai. Wahana Lingkungan Hidup, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus terhadap isu lingkungan, bahkan menilai pemerintah Kabupaten Bandung sama sekali belum berhasil mengelola sampah. Beberapa program yang sudah diluncurkan memang bagus, tapi implementasinya nol besar. Tolak ukurnya adalah masyarakat. Hingga sekarang masyarakat masih belum memahami bagaimana mengelola sampah yang baik. Kami juga ya mendengar gitu ya, ada tabungan sampah dan lain sebagainya yang itu sangat apresiasi gitu ya, tapi kami melihat implementasinya ini gagal gitu ya. Implementasinya tidak berhasil. Karena apa? Karena bisa diukur pemahaman masyarakat ini tidak begitu utuh dari semua terkait upaya ini. Artinya dalam konteks sosialisasi dan bagaimana mengajak masyarakat untuk menabung sampah ini, betul-betul bisa dipastikan masyarakat benar-benar paham. Paham dulu, karena berbicara soal kesadaran itu sangat butuh proses yang panjang. Nah, yang kedua, gini, memang dilematis berbicara soal sampah yang masih juga tinggi gitu ya, apa namanya nilainya di persoalan sampah di Kabupaten Bandung. Dilematisnya seperti ini, masyarakat masih membakar, kalau enggak membakar dibuang ke selokan atau enggak ke sungai atau mikrodas atau anak-anak sungai yang bermuara ke Citarum gitu ya, ke Das gitu ya. Tapi kami juga sulit untuk menyalahkan hal itu. Karena apa? Karena solusinya, tadi bank sampah gitu ya, tabungan sampah ini tidak dipahami oleh masyarakat. Lalu juga ada upaya lain juga tidak dipahami oleh masyarakat. Sehingga bingung masyarakat harus bagaimana. Saya kira faktor yang paling utama ini adalah selain ketegasan itu, bahwa semua unsur harus betul-betul memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Menuju perubahan ini memang tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses gitu ya. Tapi setidaknya niat dan keseriusan dari setiap elemen gitu ya, untuk mencapai sebuah perubahan. Nah, yang paling berat itu tadi penyadaran tentang penanganan sampah. Sampah ditudingkan ke bupati. Siapa yang buang sampah? Ini rakyat harus disadarkan. Makanya saya sering sampaikan, Loba runtah di Mamana, Tadi kampung, Tadi kota, Loba warga can saladar, Mijen runtah sambarangan, Balukarna, Jadi masalah. Maksud saya itu disindir seperti itu, Supaya ada penyadaran rakyat untuk sama-sama, Ayo. Sampah itu sebetulnya sumber ekonomi. Sampah itu sebetulnya sumber organik yang bisa kita daur ulang, Kita jadikan pupuk. Namun sadar, rakyat itu belum menyadari. Fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Di Soreang, Sedang dibangun rumah sakit umum daerah yang megah. Begitupun puskesmas-puskesmas, Sudah tersebar di seluruh kecamatan untuk menjangkau masyarakat. RSUD Soreang, Dibangun dengan anggaran daerah sebesar 320 miliar, Dan ditargetkan selesai pada November 2020. Ini di Indonesia, Kabupaten yang punya bangunan rumah sakit, Yang sedang dibangun sekarang itu, Sekelas 320 miliar rumah sakit daerah. Kami punya tiga rumah sakit daerah, Terbanyak di Indonesia. Yang lain cuma satu. Iya, itu kan suasana yang lain. Nggak usah, Ditingkatkan. Saya kira nanti ada rumah sakit, Ebah itu sudah tipe B. Tipe A bukan kebenangan kabupaten. Tipe A itu kebenangan provisi dan pusat. Tapi kalau tipe B, Boleh kabupaten melingkatkan. Nah, Soreang akan disiapkan tipe B. Kalau rumah sakit-rumah sakit suasana, Pasti dari bermuncul itu suasana yang punya duit. Ini Pemda. APBD murni tanpa campur tangan provisi dan nasional, Kita dibangun 320 miliar. Di hamparan tujuh hektare yang ada di cincin. Nah, di lapangan kita, Tiap kecamatan di punten. Kita terbanyak punya rumah sakit, Kecamatan, puskesmas itu, Kita 31 kecamatan, Kita punya 62 puskesmas. Nah, di kedesa, Pulendes, Pulendes atau Pustu. RSUD Soreang adalah salah satu dari beberapa pembangunan besar yang ada di Soreang. Kecamatan Soreang bisa dikatakan menjadi jantung dari Kabupaten Bandung. Pembangunan menjamur di sana. Sebut saja tol Soroja. Tol dalam kota itu menghubungkan kota Bandung ke Kabupaten Bandung Dengan gerbang tol utama di Soreang, Tepat di seberang kantor pemerintah. Sebetulnya, ya ini debat tebal boleh, Tapi jangan iri kepada Soreang. Soreang itu amanat, Undang-undang, Karena ibu kota, Maka kami perbaiki ibu kota. Kita juga, Kalau ingin semua seperti Soreang di tiap-tiap, Kecamatan ini, Kita kan bukan negara kaya. Kita bukan negara maju. Ya pelan-pelan dari Soreang, Sekarang di Majalaya juga disiapkan. Sebagai satelit, Tentu pengalengan. Namun saya perhatikan infrastruktur jalan, Itu betonisasi sampai ke desa. Tinggal memang di pinggiran-pinggiran masih ada. Jalan yang aspa tempoh dulu sekarang rusak. Nah itu ada kritikan kepada saya, Sabar. Karena kami baru tercapai target 82 persen jalan mantap. Ini bagian negerjanya ada. Dan pembangunan itu dinamis, Terutama jalan. Makanya pendekatannya jalan beton, Sehingga saya disebut-sebut dadang beton, Itu karena, Ya itu, Meskipun mahal, Tapi lamanya kekuatan beton, Dibanding aspa, Itu lain. Kalau kita berbicara Kabupaten Bandung, Ini sebuah entitas kabupaten yang tidak bisa lepas dari kota Bandung ya. Jadi kalau orang-orang buat satu survei gitu, Orang ketika berbicara Bandung, Pasti akan prefernya kepada kota Bandung. Nah persoalannya, Ini adalah masalah branding sebetulnya kan. Kalau kita berbicara Bandung, Padahal banyak, Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung gitu ya. Nah persoalan yang menjadi, Apa namanya ya, Menjadi entitas ini adalah, Kabupaten Bandung selalu kalah branding, Dengan kota-kota sekitarnya. Nah oleh karena itu, Sebetulnya pembangunan Pak Dadang Nasir itu, Sudah cukup proporsional. Walaupun, Beliau kan dikenal dengan, Apa ya, Tanda kutip lah, Yang sebutnya dengan Bupati Beton gitu ya. Cuman, Saya coba buktikan gitu ya, Kemarin saya lagi senang sepedahan, Sepedahan kebetulan kemarin main ke daerah Kabupaten Bandung gitu, Lebih banyak. Dan ternyata memang, Jalan-jalan desa itu sudah di beton, Kemudian jalan-jalan itu sudah di aspal, Dan menurut saya, Dalam keadaan kondisi Kabupaten Bandung, Yang dominan banyak desa, Saya pikir, Sebutan Bupati Beton Adil adalah, Satu hal yang positif kalau menurut saya, Bukan satu hal yang negatif. Karena, Walaubagaimanapun, Pembangunan itu tidak bisa berhasil, Kalau infrastrukturnya tidak kuat. Nah, PR berikutnya, Kampauzi sebetulnya adalah, Masalah, Suksesi berikutnya, Siapa nih yang mengganti? Kalau yang menggantikan, Menurut saya PR terbesarnya, Setelah infrastruktur ini sudah bagai, Bagus, Ini adalah masalah SDM, Sumber daya manusia, Nah, Sumber daya manusia ini yang harus, Dibangun sebetulnya, Kalau kita lihat infrastruktur ini, Sudah cukup memadai lah, Nah, Pemimpin berikutnya, Sudah diperbaiki, Pola-pola komunikasi dengan rakyat, Pola-pola komunikasi dengan, Apa namanya, Dengan, Warga juga, Gitu ya, Karena, Pembangunan yang berhasil, Jika tidak diselesaikan, Masyarakat tidak akan pernah tahu, Hal ini membuat, Soreang menjadi sangat strategis, Dalam segi ekonomi, Namun bagaimana dengan, 30 kecamatan lainnya, Yang ada di wilayah, Kabupaten Bandung, Pembangunan masih berat sebelah, Dan bertumpu di Soreang, Bahkan mencuat isu, Untuk melakukan pemekaran, Dan membentuk daerah otonomi baru, Yaitu, Kabupaten Bandung Timur, Sarat untuk satu daerah itu, Bisa dimekarkan ketika, Kabupaten Induknya itu, Tidak, Apa namanya itu, Tidak mati, Nah, Hasil riset saya, Kebetulan kampus saya kan di Jatinangor tuh, Unpad, Sehingga saya melihat, Mungkin, Industri itu dia bisa, Industri itu bisa, Bisa menghidupi Kabupaten Bandung Timur, Sarat kecamatan pun bisa, Tapi persoalannya, Bagaimana dengan Kabupaten Bandung Induknya, Kemudian, Kabupaten Bandung Timur, Juga tidak akan bisa, Apa namanya, Kalau menurut saya, Ini juga harus dikaji, Apakah Bandung Timur itu, Hanya dari Kabupaten Bandung saja, Atau juga ada, Jatinangornya, Ya, Kawasan Semedang gitu ya, Nah ini kan, Terkait dengan entitas, Dua Kabupaten, Kalau menurut saya, Bandung Timur juga, Memiliki peran yang sangat, Penting ya, Apalagi, Pertumbuhan terbesar sekarang, Di, Cekungan Bandung itu, Di Bandung Timur, Jadi seperti misalnya, Kertas Cepat, Kemudian, Kemudian, Kan itu kan ada di Kabupaten Bandung tuh, Kemudian juga nanti, Kalau jadi, MRT Bandung Raya ya, Dan sebagainya, Itu juga akan dibangun disitu, Nah, Ini harus ada, Peran-peran penting disitu, Jadi bukan hanya, Jadi penonton gitu ya, Masyarakat, Tapi juga jadi, Dia berperan, Serta aktif juga, Di Bandung Timur, Karena, Kalau kita lihat, Sifatnya sangat elitis, Kalau misalnya, Satu, Kabupaten itu, Apa namanya, Dimekarkan, Banyak yang, Menurut saya berhasil, Banyak juga yang, Sampai saat ini, Belum, Belum naik, Gitu ya, Pendapatan daerahnya, Dan sebagainya, Tidak jauh dari kantor, Pemkap Bandung, Ada, Stadion, Sijalak Harupat, Yang merupakan, Stadion kebanggaan, Masyarakat, Kabupaten Bandung ini, Tak lama lagi, Namanya akan, Mendunia, Sebab tahun 2021 nanti, Sijalak Harupat, Akan digunakan, Sebagai salah satu venue, Piala Dunia U20, Dengan segala hal, Yang dimiliki Kabupaten Bandung, Alam yang asri, Lingkungan yang harus, Tetap dijaga bersama, Hingga potensi ekonomi, Yang menjanjikan, Sebentar lagi, Kabupaten Bandung, Akan segera berganti, Pucuk pimpinan, Pilkada Kabupaten Bandung, Sudah di depan mata, Pilihan, Ada di tangan Anda, Pemimpin yang bisa menjaga, Merawat, Dan mengembangkan, Potensi besar Kabupaten Bandung, Laschet 6 easier, Terima kasih atas dukungan Anda, Terima kasih atas dukungan Anda, Terima kasih telah menonton!